Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maring sekolahan Nah, murid-murid sudah yuk Teng sekolahan Katah tempat utawi panggonan Semiki Lare-lare Cobi nyimak Lan ngucapakan sarang-sareng Nama tempat Ini seriki Nah, sekarang Anak-anak semua Coba untuk menyimak Dan mengucapkan bersama Nama tempat yang ada di bawah ini Nomor siji Gelas Nomor loro Balik Nomor telur Perpustakaan Nomor papat Lapangan Nomor lima Kakus Nah, seliki Cobi latihan Mucara Ngegebahasa Jawa Nako kaken tempat Ya, Cobi Gata akan gambare Contoh pertama Koe 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 Arup Maring Ngembi Artinya Kamu mau kemana Lalu dijawab Aku Arup Maring Kelas Artinya Aku Mau Ke Kelas Ya, sampai Sini paham ya Semuanya ya Nah, sekarang Contoh Kedua Nomor loro Koe Koe Arup Maring Ngembi Artinya Kamu mau kemana Lalu dijawab Aku Arup Maring Perpustakaan Nah Saya Ini paham KP ya Murid-murid ya Nah, seniki Sinau Unggah Ungguh Bahasa Anak Bahasa Ngoko Bahasa Krama Lan Krama Injil Ya Ngo Mempermudah Anak Pula Bahasa Indonesia Ya Nah Krama Injil Kue Etika Bahasa Jawa Sing Sopan Krama Injil Itu Merupakan Etika Untuk Bahasa Jawa Yang Sopan Dan Digunakan Untuk Orang Yang Lebih Tua Atau Orang Yang Dihormati Nah Sementara Kebalikannya Itu Adalah Bahasa Ngoko Yang Digunakan Untuk Kita Dengan Teman Kita Atau Orang Yang Lebih Mudah Dari Kita Contoh Pertama Bahasa Indonesia Ikut Ngokone Melu Bahasa Jawane Ikut Gue Melu Bahasa Keramane Tumut Kerama Injil Derek Nah Sedikit Coba Diterapkan Wonton Gambar Sekarang Coba Diterapkan Di Gambar Ada Gambar Untuk Bahasa Ngoko Hasna Melu Becer Pasar Kerama Uwawadon Tumut Masak Menawi Ngokrama Injil Mas Ahmad Derek Biung Becer Nah Sedikit Contoh Kelorok Bahasa Indonesia Tidur Bahasa Ngokonya Turu Keramanya Tilem Kerama Injil Sare Nah Sedikit Contohnya Kamil Turu Nang Kamar Menawi Kerama Adikku Tilem Kali Diyunge Menawi Ngak Kerama Injil Bapak Ne Sare Nang Kamar Nah Sedikit Maca Sarang Sarang Ya Judule Sandekala Sandekala Ya gue Waktu Sholat Mahrib Boca Boca Kudu Pada Maring Masjid Melakoni Sholat Mahrib Berjamaah Boca Boca Wis Oroli Oroli Dolana Menjaba Umah Oram Mung Sholat Mahrib Wong Wong Muslim Guna Aken Wayah Sandekala Go Maca Kur'an Lansinau Sandekala Wayah Setan Padanang Dalam Goda Menung Sanang Bumi Berjaya Hadisnya Sing Arti Nek Nek Teka Wayah Hung Penging Anak Anak Matus Sekang Mah Jalaran Setan Gue Matune Neng Wayah Gue Nek Waktu Isaw Selawat Koe Kabe Kena Nge Jorna Boca Boca Dolanan Tutup Lawang Mu Karo Zikir Maring Allah Subhan Huwata Allah Ya Jadi Intinya Sandekala Itu Waktu Untuk Sholat Mahrib Ya Dimana Anak Anak Semua Jangan Keluar Rumah Ya Karena Waktunya Untuk Sholat Mahrib Dan Untuk Membaca Al-Quran Juga Untuk Belajar Selain Itu Di Waktu Mahrib Banyak Setan Yang Berkeliaran Ya Nah Jadi Lebih Baik Di Rumah Ya Nanti Boleh Keluar Setelah Isya Oke Tetap Semangat Untuk Belajar Dan Mengerjakan Latihan Soalnya Oke Cikap Semanten Saking Ustazah Eka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh